Dua aja lah, terus, kok bapak-bapak, senang kali aku melihat itu. Senang kali, ingatlah itu terus. Jangan mau jalan-jalan. Aku suka jalan-jalan. Jangan suka menjalan-jalan lagi, sukanya sama Tuhan. Bukanya berapa? Sejumlah dari sekuluh. Umur, umurku itu 70 tahun. Sejumlah dari sekuluh. Haa, sejumlah dari sekuluh. Sejumlah dari sekuluh. Bulan empat datang, ini tanggal 21. Tanggal 21, nanti bulan empat datang, akan datang. Disitulah 71. Masa hidup kami, 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Semua terlalu buru-buru dan kami melayangannya. Haa, jadi makin sakit badan, makin bangga. Makasih Tuhan, tandanya aku banyak umur. Sakit badan. Mana pula orang tambah tua, tambah sehat. Rupa saat, rupa keliling batu itu. Jangan, makanya tambah sakit kan. Tadi aku merasa ngopong, itu sakit kakinya karena jalan di atas batu. Saya sudah itu kurang. Tadi katanya sakit, sekarang sudah itu kurang. Tidak, saya sudah aku jalani, baru kurang sakitnya. Jadi kenapa masih bilang sakit? Ya, maksudku baru aku jalani ke batu itu, baru ada kurangnya. Tadi bilangnya sesak nafas, capek. Tidak, sesak nafas aku. Jadi apa? Cuma capek aku. Capek kan, terus mau apa yang mau jalan kan? Iya. Jadi mana mau? Aki nggak sakit tapi capek. Itu lah Pak, terima kasih lah Pak. Terima kasih lah. Lalu permantuan itu enak di utarakan bawa sama kami. Kami melihat tayangan bawa di TV. Puji. Iya Pak, terima kasih lah. Semangat. Jadi apa obatku Bapak kasih? Obatnya? Bagusnya Bagusnya Apa itu? Padisi Asad ni roh Dan dais betuho Asad ni roh Dan dais betuho Ini gak apa-apa? Ini gak apa-apa? Oke Udah kukurangi grime piritnya jadi satu mili Kurangi opo makannya Oh Kurangi nasinya Beras merah lah Pak ya Udah ada beras merah darang Yaudah kalau beras putih berarti kurangi Jangan sama jumlahnya beras merah Ini beras putih Jadi lagi gulanya Oke Terima kasih Terima kasih Sehat ya Pak ya Sehat ya Pak ya Sehat ya Pak ya Baik Om Habis kunjukkan ya nanti ya Oh Baru-baru ya Baru-baru Iya Terima kasih Pak Tuhan berkat Ibu Tunggu ya Kak Kevin Q Masih ada Kak Kevin Tunggu ya 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 Hai Apa kabar Cie Hai Wow Habis pupeng bos Habis tinta bos Nah bos Tunggu sehat bos Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Iya, maka pertanyaanku itu Sedih, enggak Dari mana petang? Kayaknya agak enak rasanya Kurang tidur? Tidur sih, enggak sih Kam agak kuat tidur gue Agak kuat Banyak yang dipikirkan Pikirkan? Bukan karena kurang dalah apa-apa Kurang muang biasanya Aduh Agak turun kayaknya habis memang ya Memang bisa buat kayak gitu Agak jantungnya agak ini Ya pasti agak Enggak cukup segini lagi Tapi kalau mau plastikin kita bisa darah Hanya enggak bisa rawak jalan cek itu Gimana? Bukan, maksudnya cek sendiri ya Nanti gak balik sama aku berapa permasinnya ya Dimana ceknya, enak? Leptam, itu Kereksa adalah apa? Maksudnya, tiroidnya? Enggak lah Enggak tiroidnya Enggak bisa tiroid sekali ya Ini masih berat atau tidak? Bukan di sini nampak, setembel? Dua kehabisnya Oh, jadi memang sekarang cek tiroidnya ya Sama itu? Cek apanya? Oh, Cici udah menghilang dari dunia nih Rupanya sebentar ya Ayo Ketauan Nanyapnya sama wak kok lemah Tapi udah menghilang dia Oh, alah Mungkin kemarin di kamis Kemarin aku dateng Dokter udah pergi Asal apa? Kan gak ada waktunya Mau dateng sini dok Pergilah kasih Kejamlah keinginan Alhamdulillah Ciciku Oke Berarti cek dulu ya Sekarang cek Habi kita ya Habinya Besok ada apa? Sabtu Berarti Senin lah Cici belum dateng Langsung dateng mana? Sini Sini lagi? Belum bisa dikeluarkan obatnya Obatnya belum bisa keluar nih Jadi Kalau di sini lagi dateng? Cici kemana? Ke buku Ke itu Maksudnya Let tamrin apa itu? Biasa Enggak? Iya Cici cek dulu ke let tamrin Sening Dateng lagi Cici kemarin Oh gitu Jadi mau itu lagi? Mau dibawa lagi apa itu? Tidak usah lagi Tidak usah daftar Aku punya daftar Cici Oh Sini aja langsung Doakan aja masih buka metode disini Halo Cici pun hilang dari ini Tidak Jadi obat tiroin gak minum? Minum lah Beli aku Beli 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 Aku kadang mau dateng gak ada waktu aku Do Sisi ibu pula Cici Aduh Malah malah dokter josa Jual? Jual? Engga Anak gak ada yang jaga Lalu dokter udah pulang Kan gak ada nomor WA Aku Aku gak di itu Kemarin dateng sini udah pergi dokternya Dokternya juga disana ya Dokternya juga disana ya Sisi ibu pula Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Sama sustenya udah pergi belum dokternya Ini jadi besok ya dok ya Sekolah ati mau besok Minggu kan bisa ya Pokoknya Senin sebelum datang Kalau bisa paling lama berarti minggu siang lah Minggu siang Ini ada pukul orang siapa? Ini ada pukul orang siapa? Ini mana? Ini mana? WBC 16.600 Eh, 600 6.600 Oke Ini modif nggak? Hei Nanti ini 261 Nggak ini Mau usah Nanti saya masih Terima kasih Terima kasih Tumit kakit sakit Namanya pelantar fasitis Itu karena berat badannya sudah kelebihan Berdirinya terlalu banyak Jalan terlalu banyak Dan tidak memakai alas kaki yang lembek Tampaknya Jadi kalau bisa dari sekarang turunkan berat badan Ganti sepatu sendar pakai skencer Selamat siang Selamat siang Selamat siang Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Oke Bengkak masih apa dia? Sikit Apanya? Masih bengkak sikit Sikit aja kan? Masih berlobong dia Mana? Masih bengkak sikit Masih bengkak sikit Masih bengkak sikit Yang lain gak sakit kan? Yang lain gak sakit kan? Gak ada Kek risah apa kemarin? Apa? Gula gula apa sini gak ada? Bagus Bagus semua kan? Alhamdulillah Jadi coba tidur malamnya ditambahin Iya Oke Pak Oke Sampai jumpa lagi Selamat berpuasa Bapak Jadi yang apa Enggak perlu datang kan? Ha? 26 26? Kenapa ya Bapak 26? Ada belah apa itu Bapak kelewatan bukan? Enggak Kemarin kan ngambil bapak itu Bisa tuh Oh iya Dikasih juga Enggak Oke Pak Iya dok ya Semangat Biting Edema Oh Hahaha Edema Edema Nolak sinyal dah iya Karena udah pakai apa ini? Sinyal swasta Kenapa? What you want? Suri Kayaknya sinyal gue gak sama Belen dulu Gere-gere apa Bang Hidino? Ada bisnis? Habis Gere-gere apa? Oke Di metode stream EPJ Sampai detik ini Masih Minggu depan Atau kapan Kita sih gak tau Ber setelah sama Tuhan aja Siapa mau naik? Kasih lo naik Gere-gere apa bang itu? Gere-gere apa bang itu? Dola Gere les Gere-gere apa bang Karena Ada dua bang bos Jantung Eksudat Eh patricie indonya Atau transudat Eksudat atau transudat Oke Janti sepatunya, Kak. Dengan sketser, slotnya sketser. Selamat siang, Pak. Terjadi tragedi siang ini, Dok. Ngamuk dia. Karena dia makan, nggak nyuntik. Saya marah. Dia bilang, katanya sudah nyuntik. Saya bilang, berapa? 20. Saya cek CCTV, rumahnya nggak nyuntik, Dok. Jadi saya marah. Terus dia marah-marah. Ya, habislahkan saya, Dok. Kemarin semalam, dia drop. Udah drop gitu, kami kan panik semua. Saya mau bawa rumah sakit, Dok. Maka saya bela dokter, kan? Terus karena akhirnya dia nggak makan obat udah pagi, Dok. Yang jagain kan ada satu orang, Dok. Saya. Jangan, jangan aku atur-atur. Jadi saya pikir, makan obat, kan? Siang nggak suntik juga. Akhirnya drop semalam. Pas makan, saya suntik, kan? Terus saya kasih makan obat. Tensi turunlah tensinya, kan, Dok. Tenanglah dia. Dipijitlah, diapain. Saya kasih kompres, kasih apalah, Dok. Rupanya pagi tadi, kan saya pikir pagi mau ke dokter. Rupanya dokter bilang jam 14. Yaudah, Mak, jam 14, gitu. Saya keluar, kok bawa telur kamar gitu kan? Kedengaran kalau dikeluarkan kamar CCTV kan ada motion-nya, tag-nya, Dok. Kenapa ini, Dok? Rupanya lagi goreng telur. Makan. Mama sudah suntik. Pertanyaan saya, Dok. Mama ada suntik? Udah, tadi berapa? 20. Dokter bilang, 30, Mak. Mana buktinya? Mana suntik? Gak, gini-gini. Dia kalau niuntik itu, Dok. Walaupun ngambil dari kulkas, dia selalu letakin samping tempat tidurnya. Nanti kami masukin ke kulkas lagi, gitu kan? Gak ada, gitu. Saya cek sih, tapi gak ada. Ngamuk, ngamuk, Dok. Sekarang, gak ngerti lah, Dok. Memang kami mau pergi, rencananya kalau gak besok, ini lusa. Gak ada yang mau jaga dia, Dok. Satupun sudah mental, semua perawat gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Kalian tahan sebesar. Iya, dia itu udah ampun, gitu ya. Saya adalah anak perempuan yang sering dimaki habis. Ya, saya dimaki-maki, Dok. Gak cair matah, saya dimaki-maki, Dok. Saya cuma menanyakan, Dokter, Ambat Tuhan, ya. Sekarang salah gak serkosep pergi, Dok? Itu aja sih. Saya kan juga punya keluarga, Dok. Dia maunya kakak? Enggak. Enggak. Semua anak yang gak ada yang cocok, Dok. Bukan, Dok. Dia, mama, maunya kakak. Enggak. Maunya gak usah dijaga, Kak. Enggak juga. Suka-suka, Dok, gitu, Dok. Iya, apa suka-suka? Ada itu saya nih, warga utalam gelom juga. Udah dijaga, habis, Dok. Habis gimana. Udah lah, gak usah. Saya bilang gini, kan. Udah, nanti aku suka-suka. Aku punya uang, katanya. Gitu, Dok. Uangnya kami-kami juga yang ngasih, gitu. Sampai saya bilang sama adik saya, Udah, kita miskinkan aja dulu. Biar dia nurut, gitu kan, Dok. Nanti ribut gini-gini. Kita miskinkan aja. Jangan dia pegang uang, gitu loh. Karena dia merasa dia hebat, gitu kan, Dok. Habis. Pokoknya saya habis lah, Dok. Saya mau tanya-tanya. Kira-kira kalau menghadapi pasien seperti itu, Kita ini sebaiknya kita paksa. Oh, gak boleh. Atau kita sekedar ingatkan kembali lagi ke pasiennya. Gimana, Dok, harusnya? Karena dia kan sekarang kita anggap, kan kita anggap, memang begitulah. Ya. Otaknya udah rusak. Ya. Artinya, Kak. Nah, otak yang rusak itu, Apapun kita kasih, Pasti sama dia tidak ada yang dianggap baik. Ya. Maka apa yang harus kita berikan kepada otak yang rusak adalah Sabar. Ya, jadi maksudnya kalau dilarang kan pasti melawan kan? Pasti jadinya ribut. Maka jangan dilawan. Berarti biarin aja. Kita cuma sekedar mengingatkan aja. Ingatkan aja. Tapi akhirnya kembali lagi ke pasiennya, Mau... Menurut atau enggak. Menurut apa enggak. Karena nanti akan ada momennya. Kayaknya segi gula ya. Orang kalau segi gula, Dia tabrak semua itu nanti larangan, Gula kan akan naik terus ke tinggi. Pasti. Sebelum dia jatuh ke... Kita anggaplah komplikasi yang fatal. Ya. Biasanya dia akan jatuh dulu ke komplikasi akibat Gula darah yang terlalu tinggi beberapa waktu lamanya. Itu dia akan rasa lemas. Ya. Kalau dia udah rasa lemas, Nah, disitulah waktunya kita masuk. Sudah sering lemas, dok. Ya, biarinya udah lemas dia. Karena kayak semalam ya, Itu udah sampai lemas, dok. Saya lakukan pucat gimana. Saya kayak baga... Saya selimut kayak gini, saya apa, segala macem. Ini lemas beneran. Itu mas. Mau kakak apapun, Dia gak bisa balik loh mas ya. Kecuali ke rumah sakit. Setelah itu, tadi malam saya bilang. Ini kata dokter. Saya berapa takut saya dokter. Dia bilang, ini mau dikondokan nama. Gak mau ke dok. Kalau gitu, sekarang istirahat. Saya bilang, makan yang bener. Saya bilang, nurut deh kan. Ya, itu namanya rumah CCC. Terus tiba-tiba, saya hidupin. Ya udah lah, ma. Gini aja dengar firman Tuhan aja. Dengar-dengar lagu. Saya puterin, pake speaker. Satu kamar tuh kedengaran. Saya pikir, ya udahlah lah. Dia ada penurah kudus. Selama malam ini saya pikir, ya doke ya. Pagi, pasti bagus. Begitu, Mak. Tadi siang, aduh Tuhan. Namur lagi kan. Kayak orang apa ya. Saya, makanya saya bilang sama saudara-saudara saya itu. Saya, sama adik saya. Mending saya ngurus 10 orang anak-anak kecil deh. Ya, solusi lainnya itu adalah bawa ke psikiater. Rencana saya gini dokter. Kemarin saya pengen rencananya. Saya mau, yaudah gak usah pake BPJ. Saya mau masuk ke sini ngomong dokter. Saya mau bawa dia ikut saya ke Jakarta aja ya. Karena semua keluarga gak ada yang mau. Tidak ada yang mau semuanya. Oleh dokter baca. Udah lah, biar aku kayak kirim duit aja. Berapa butuh kalian kok. Jangan awal aku ke tempat aku. Bisa gila permanen istriku. Ke adikku yang di. Aduh jangan dulu lah. Aku lagi banyak kerjaan ini. Semua gak ada yang mau dok. Terus aku bilang sama Mas. Udah lah Mas. Kayak manapun juga yang kita bawa. Karena kadang-kadang di TikTok ini kan keluar muncul. Hormatilah orang tuamu. Gini-gini. Tiba-tiba teringat lah gitu kan. Kadang-kadang kan muncul lah gitu loh. Tiktok ini tau perasaan kita gitu loh kan. Satu itu telawannya. Muncul gitu loh. Ada dia bilang ibu kita dulu merawat kita. Sampai kita dewasa. Ini ibu kita merawat. Kayak mana kita merawat ibu kita sampai meninggal gitu. Sampai orang. Kan ada seperti itu dok ya. Ya udah kita bawa ya Mas ya gitu. Ya udah nanti kita cari suster disana. Siapa yang mau atau apa. Sudah sampai seperti itu di titik saya gitu. Mulah lagi sekarang. Saya udah habis dimaki loh. Dikutuk saya udah. Mungkin di keluarga yang paling sering dikutuk. Sayang lah dok. Gak punya anak kau. Dengar anak kebar baru kok. Baru-baru Nasuman. Oh ini kalo saya tunjukin rekan sama dokter. Mungkin dokter. Tapi saya udah. Saya bilang yang sombur-sombur loh aku ya dok ya. Sombur-sombur ya udah lah gitu loh. Kemarin sempat kami pergi tinggalin Mas ya. Dua hari kami tinggalin rumah. Sekarang kami tinggal dia pergi. Nah rumah kan kiri kanan ini. Dia pergi dua jalan depan mobil saya kan. Kalo pikir kami ikutin dia mau panggil. Saya bilang orang kita masih dalam itu. Karena kalo kita ikutin. Dia merasa. Gimana kan gitu loh. Sekarang kau keras kau keras biar kau nurut sama aku gitu loh. Dia jalan sendiri. Dia jalan. Gimana? Kita sebelah kanan Mas. Mungkin lihat ke belakang. Kok mana mobil orang ini gak ada yang ngikutin aku gitu loh. Pergilah sekarang dok sendiri. Gak sama kami dok. Sama adik-adiknya yang lain juga berantam. Nah dimana tempat paling penting. 5-2 minggu lah. Tenangnya. Di Batam dua tahun dulu dok ya. Saya pikir ya tenang. Saya di bedaan jadi di Batam. Setiap hari saya diteleponin. Saya pagi-pagi udah suka cita. Denger firman Tuhan atau apa. Lagi-lagi tiba-tiba tipe. Ya kau tau deh tiah. Sini. Suaminya disini disini disini. Habis dipakein lain-lain setelah orang Batak. Kenapa gini gini. Jadi kita gak suka cita lagi kan dok ya. Ya udahlah. Saya bilang. Udah lah kalau kayak gitu gak usah dengerin. Katanya. Tapi kalau gak di dengerin. Takut memakku membunuh diri disana. Kan zaman dah gila ya dok ya. Saya dengerin gitu. Sampai kadang-kadang 3 jam, 4 jam. Ngomongin bantunya. Ngomongin siapanya gitu loh. Saya dengerin, dengerin gitu loh. Saya pikir. Mungkin dalam hati saya. Oh Tuhan mungkin dia mau. Mesti saya ngurus. Saya pikir gitu. Pas dia balik ke Medan. Semua orang pikir ya. Mungkin nurut sama Eda kali. Katanya saudara disana. Enggak juga dok. Enggak juga. Saya pikir siapa lagi nih. Sampai saya bilang gini. Mak. Mungkin Tuhan Yesus turun dulu ya. Baru mama mau gimana ya. Saya bilang gitu. Enggak sanggup saya dok. Enggak potensi saya sekarang tinggi. Metaran-metaran sekarang. Enggak nih. Enggak tau kenapa. Stress. Terus sama. Waduh. Saya malam-malam. Kayak tadi malam. Kerja saya ngecek ke sisi. Udah tidur. Temponnya udah terletak gitu. Baru saya tidur dok. Karena saya pikir. Kenapa ada angpal atau apa kan. Oksi bawa ke Jakarta ini bisa? Kayak. Aduh gak sanggup kami dok. Karena kan gini masalahnya. Kami saat ini kan lagi mau mulai semua dari nol lagi dok. Kan mau balik ke Jakarta mulai dari nol lagi. Jadi saya harus ke mertua saya juga. Nanti berantem di mertua saya gimana dok? Pasti. Itu kemungkinan pasti ada. Karena dulu mertua sama mertua. Mertua saya orang Jawa. Kebetulan muslim. Kami kan Kristen. Tapi keluarganya muslim. Semuanya. Suami saya ini kan masuk Kristen 2009. Jadi. Saya pun sama keluarga saya kan agak perbedaan. Tapi kan saya harus menjaga. Jadi itu mama saya nanti masuk. Karena ikut sama keluarga yang mertua-mertua yang berantem. Cuma kalau saya lihat. Kalau mama ini misalnya ditinggal sendirian. Apa saya sanggup bukan satu minggu di rumah sendirian. Itu saya berpikir. Sanggup lah kok. Dari bandernya sanggup. Karena kemarin saya tinggal dua hari aja. Udah ada temennya aja. Udah langsung naik. Jam tiga gak bisa tidur. Gedo-gedo seluruh bawah. Saya takut. Penakut soalnya. Itu benernya. Dan. Bapak saya dulu itu. Juga diabetes. Meninggalnya karena. Setelah cuci darah satu tahun. Jadi sedikitnya kan saya tahu. Endingnya tetap cuci darah. Cuma. Sudah saya beritahu. Maaf jaga. Jaga makan. Kalau gak bisa jaga makan. Puasa. Jadi. Sabtu. Sabtu. Sabtu minggu nanti agak bebas. Tetap aja gak bisa. Waduh kok kalau ternyata gitu. Hanya ya. Hanya kan kalau. Dia karakternya kan. Dia harus di. Harus gini ya. Hanya bedrock. Dilarang gak mau bedrock. Kalau saya kan. Kalau. Sekedar mengingatkan. Kalau udah diingatkan gak mau ya. Daripada ribut. Ya udah lah. Terserah lah. Dan ini seperti itu. Kalau saya ya. Dan entah yang bener gimana. Saya gak ngerti. Maka ini kan pas. Nah. Cuma kalau. Kemudian kalau ini. Misal saya tinggal. Ya. Walaupun seperti itu. Itu juga ada. Gimana. Masa gak jadi bisa. Karena. Ya mungkin saat. Kalau. Kalau terjadi apa-apa. Mungkin kan pada nyeselnya. Nanti setelah berapa bulan. Setelah ini. Baru pada nyesel. Kalau mungkin sekarang lain-lainnya. Mungkin dia. Udah lah biarin aja sendiri. Bahasanya seperti itu. Tapi. Gampang. Tapi kalau nanti udah kejadian. Sebulan setelah itu. Pada nyesel semua. Saya yakin itu. Walaupun seperti apa ya. Cuma kan. Nyari solusi. Belum ketemu. Gitu loh. Jadi gini aku rasa. Kakak pun orangnya gak penyabar. Sudah cukup sabar dok. Oh dok. Mana gak sabar cukup. Memang maksudnya gini dok. Karena. 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 Karena saya itu tekanan. Bukan hanya ke mama saya. Adik saya marah juga disana. Kalau saya gak makan apa. Karena aku. Disini dulu bagus ya. Padahal disana juga cerita kesini. Aku pusing disini gitu. Iya. Pokoknya dulu. Coba jawab. Kakak gak sabar. Jadi harus gimana dok. Aku udah. Jawabnya. Sabar. Karena kemungkinan tuh besok. Kami tuh harus berangkat kan. Kayak mana aku juga. Bagaimana kita bisa menolong dia. Tadi aku bilang. Opsi untuk psikiater bisa. Saya sanggup. Saya bilang sama. Mas kayaknya kita bawa psikiater. Terus. Mau gak dia. Itu yang susah. Kalau lainnya mau aja. Sekarang nanti siopeng gak mau. Gak apa tuh. 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 Tama ya. Tama ya. Tama ya. Pada temennya ada yang. Di dokter masakit jiwa. Di sini. Teman saya ada. Metodis juga. Dokter Warta. Gimana aja. Kalo gitu. Dia ajak-ajak ke rumah sekali main, supaya dia bisa nengok tanpa tahu waktu dokter. Nanti dia bantu resepi. Nggak tahu dokter semua teman-teman. Saya karena orang-orang lingkup saya dikit. Ya mungkin bisa itu. Iya maksudku, supaya nggak usah kita sampai bawa si Opung ke dokter psikiater. Dia kan nggak tahu. Kawan kakak itu bawa main ke rumah kakak. Lihat dia lihat, oh ini gelagatnya ini, berarti obatnya ini. Karena resep obat itu kan bergantung kepada karakteristik si pasiennya gimana. Supaya tenang dulu, kalau nggak bisa kita apa-apa ini. Masalahnya dok, besok kami udah berangkat. Iya lah, nanti kan datang lagi apa? Ya kemungkinan seminggu atau dua minggu kesini lagi. Tapi terus keindahan kami kesana semuanya. Jadi kalau saya pikir, jujur dari kemarin saya, ya udah bawa aja mas. Maksud saya kemarin tuh dok ya, sampai di Bekasi, kita kan di GBI, apa, Rayo 16 ya kita sana ya. Rayo 16. Saya udah bilang juga sama yang di sana, pembina-pembina keluarga di sana, kan dokter BPN kami gitu. Pak Venta, terus Pak Venta nih nanti kalau bisa dikunjungi ini tiap hari gitu loh kan. Dikunjungi tiap hari siapa tau, butuh teman sharing atau apa gitu. Duh, udah saya ranteng loh, kesemu segala macem. Nanti saya bawa ke psikater atau apa, biarlah gitu siapa. Kalau saya lihat dok ya, karakteristiknya setelah keluarga, adik-adek semuanya emang kayak gitu. Samu lah kayak kakak juga kan. Ada lah dikit, Kak. Tapi tadi maksud saya gini dok, karakteristik yang gimana ya. Jadi sebelum bapak saya meninggal, saya dari kecil, dari SD. Saya udah disuruh pisahkan dari orang tua saya. Saya disuruh bapak saya tuh pisah dari mama saya. Dari SD. SMA saya pergi, akhirnya dipindahkan saya ke Medan. Saya pindah ke Medan. Gak tau tidak pengen pindah. Itu gara-gara bapak saya gak mau saya seperti mama saya setelah saya pelajari sekarang. Runtunnya. Gak tau, mama saya memang sangat benci sama saya. Dari dulu dari saya lahir dulu, udah benci sama saya. Sangat benci. Jadi kalau gak ada bapak saya dicubit. Habis pukul, apa segala macem gitu kan. Gak tau kenapa. Jadi bapak saya tuh memisahkan saya dari SD sebenernya. Nanti begitu dokter Loksumawe sampai Loksukon. Bapak saya kejar saya naik mobil. Diberuti kan kurnia. Saya suruh turun lagi gak sanggup dia. Udah dibawa saya sama anak murus saya sekolah di Targutung atau apa. Dijemput lagi, balik lagi saya. Kayak gitu sering itu serah ada. Nanti bapak saya nangis lihat saya. Ayo ya pergilah kita disuruhnya. Itu aja jemputkan ke Loksumawe. Ayo berangkat. Sampai nanti kadang-kadang udah sampai ke lewat Loksukon lewat sana mau ke arah langsa. Dijemputnya saya lagi tuh. Udah ngelakuin gak sanggup aku gitu. Sehingga kini SMA saya pisah. Udah pisah gitu. Itu lah yang membuat saya loh. Saya pelajarin kok. Kenapa ya? Kenapa? Bapak saya dibikin di asrama. Kejam kali bapakku ini ya. Tapi sekarang saya baru sadar. Oh begini rupanya gitu loh. Kenapa bapak saya pisahkan saya tuh. Oh begini gitu loh. Oh ada penyebabnya gitu loh. Tadi malam sebelum bapak saya meninggal. Jam 12 malam jam 12. Bapak saya telepon saya. Inang kalau bisa menghindar kok Inangnya. Sejauh mungkin kau menghindar. Kalau ada sejauh kok pergi Inangnya. Itu bapak saya bilang. Karena saya selalu. Jadi saya selalu tempat apa? Lantaman. Nah begitu bapak saya meninggal. Mulai lah semua. Dulu saya kan dibenteng di bapak saya. Gak boleh. Saya baru hasil kali. Sekarang ini luka-luka badan saya dok. Karena itu. Dulu gak boleh dok. Dibenteng banget sama bapak saya. Gak tau kenapa gitu loh. Dan selalu bapak saya berbisikkan sama aku. Undang hosong onon. Undang hosong onon. Undang hosong onon. Undang hosong onon gitu. Dan bapak saya bilang. Kalau kau cari istruan jangan. Ini kok ini ya. Bujubu juho. Masih matua. Karena depan mata kepala saya sendiri. Mama saya memperlakukan mertuanya. Depan mata saya sulit diri dok. Maka saya bilang. Kepahitan apa? Saya berikan aku dok. Kepahitan apa? Mama saya sampai bilang. Saya bilang sama Tuhan. Kalau memang saya salah sama mama saya. Mungkin saya di akhir gak dikendaki kali dok ya. Saya minta maafun gitu loh. Tapi gimana gitu dok. Gak tau kebenciannya apa. Bisa beli misalnya. Adik saya itu dokter sana dok. Duitnya banyak. Suaminya direktur. Tapi dia bisa bilang gini. Aku beli dulu buat Singirna baju. Mama gak pernah belikan aku atau apa. Dia gak ada duit. Masih gak ada duit mak dokter. PNS loh. Saya bilang kan. Ya lah. Kalau kau kan bisa cari duit kan. Itu dong ngomong di mana gitu dok. Sampai saya bilang. Aduh. Kalau misalnya udah. Udah dari kecil tuh tertanam dari saya. Bapak selalu bilang. Enang kosong ngonon ini nang. Enang kosong ngonon. Dan kok kayak gini nang gitu loh. Jadi saya ditanamkan dari kecil seperti itu gitu loh. Tapi. Terakhir mama saya datang lah. Tuhan mungkin. Di depan kalian. Di depan aku lah kali. Mungkin mama aku mati. Mikir gue ya dok ya. Sampai pikir gitu ya. Udah gak apa-apa lagi. Tuhan gak apa-apa lah. Tuhan. Tapi kok. Waktu nikah lagi dok. Aduh. Pak kacau lah dok. Di depan nikah. Bukan nangis dia waktu saya. Ya kan nikah terlambat dok. Tahun 2023 awal ya. Dia bilang gini. Jangan kau nakal-nakal kau ya. Jangan kau jok. Di depan semua orang dok. Orang pada nangis-nangis. Dia enggak. Aduh. Tambah lagi di depan. Pemake up saya. Dibilang gini. Anak sehat. Apa dimana. Orang jahat nih. Orang jahat. Padahal sepeser duit pun kami tidak minta dari keluarga dok. Semua keperluan saya itu. Habis. Luka saya dok. Tiga bulan ya mas ya. Saya gak ngomongan sama dia. Tapi akhirnya gak tau. Ya saya ngomongin. Saya bayar lagi. Bulan tiga. Tahun 2023 gitu loh. Gak tau kebencian apa. Gak ngerti saya dok. Gitu loh. Harus ngerti. Bukan. Ya maksudnya. Ya maksudnya. Kalau paling tidak. Apa ya Tuhan ya. Gitu loh. Kalau Tuhan kasih belas kasih. Tapi ini perdeta bilang. Pak peta bilang. Kamu tuh orang yang terlalu banyak belas kasih. Bener dok. Tapi maksud saya. Aku kayak. Aku harus gimana gitu loh. Bingung gitu loh. Saya kasihi. Salah. Saya giniin. Kayak saya salah gitu loh. Kondisi memang saat ini. Memang kami lagi down ya dok ya. Lagi mulai dari nol. Habis saya itu. Suami saya dituduh mencuri itu dok. Minuman. Kasus. Kan ketawa dia minum anggur dok. Malem-malem. Itu kasus juga dua minggu lalu dok. Minum anggur. Yang anggur tahun 2012. Dibawanya dari Jerusalem. Yang sudah terbuka. Saya bilang. Mak gak bagus. Ah diang kau. Kau tanya gitu. Mak jangan ma. Aku bilang. Dokter bilang malahan. Itu kan anggur itu kan fermentasi. Itu kan terbuat dari gak boleh gitu. Ah diang-diam kau sok-sok. Kau gak sok. Pintar kau sok apa. Katanya. Pernah akhirnya. Biasanya saya berangkat ya. Pergi. Kami ini ngidap di hotel. Five hotel di Esparman. Menghindar gitu loh kan. Emang udah. Jangan gitu loh. Adik saya habis. Dan hobinya tuh. Ngomong ke adik saya tuh. Ngomong lain. Ngomong lain. Ngomong lain gitu loh. Akhirnya. Saya kiri videonya. Yang minum anggur. Lalu. Saya mau dilempar. Saya pikir gitu. Gak apa-apa lah. Dilempar. Saya anggur itu. Pecah. Jadi gak jadi diminum ya. Ya dok. Saya pikir gitu. Lempar. Lempar. Saya kan bisa ngelak gitu kan. Masih refleks. Saya masih jalan gitu ya dok ya. Biar lagi pada nanti dia minum sakit gitu. Lempar kok. Lempar kok. Ada videonya lengkap dok. Gak. Gak. Saya bilangnya apa lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya. Masalah utamanya itu adalah. Kakak tidak bisa menjadi obat. Buat mama. Kenapa? Karena kakak pun masih menyimpan. Kecewa terhadap. Mama. Kalau kalian bersama-sama terus kayak gini. Tanpa ada mengambil. Kayak bilang kemarin. Pake psikiater. Nanti kakak makin luka. Kakak makin luka. Dia makin sakit. Saya. Saranku sama kakak. Kakak sembuhkan dulu kakak. Maafkan dulu dia. Yang kakak tanya. Kok kayak gitu dia. Itu gak perlu ditanya. Ada orang yang memang udah kayak gitu. Ya pak ya. Ya. Kadang-kadang kan ada seseorang dilahirkan buat rame-rame dunia. Iya. Kalau gak, gak ada lo gak ada rame. Maksudnya gini. Maksudnya gini dok. Kalau esok saya pergi kan dok kan. Iya. Saya tinggal gitu loh kan dok kan. Ya. Kan dalam pikiran saya sudah melakukan ini. Selama berapa bulan ini. Melakukan yang sudah saya batkin gitu. Ternyata kan gak cocok nih dok. Ya kan dok kan. Sama seperti yang di Batam juga. Gak ada yang cocok. Gak ada yang mau lagi ngurus gitu loh. Secara gimana ya pak kak. Pergi. Pergi kan bukan gara-gara mainnya. Tapi memang urusan kami harus ada pergi gitu loh kan dok. Tinggal kan. Saya rasa kan gak salah juga ya dok ya. Gimana sih. Ya. Artinya. Kita akan mengambil tindakan dan pilihan yang benar. Nah itu. Pilihan saya benar gak gitu dok. Semua pilihan kakak pasti salah sekarang. Kenapa? Karena kakak belum memaafkan mama. Maafkan lagi ya. Pasti kakak akan mengambil jalan yang benar. Tapi selama kita belum memaafkan dia. Orang tua itu. Pasti langkah apapun yang kakak pilih. Itu salah. Pasti. Sedangkan kami kan besok harus pergi tuh dok ya. Gimana gitu loh kan dok. Saya di mahkamah. Sesuatu sisi. Saya kan istri. Iya gak paham. Iya maksudnya. Kita pergi itu harus pergi gak apa-apa. Iya gila. Cuma kita tinggal penjagain mama. Iya. Sementara itu. Karena kakak. Kalaupun kakak bertahan disini sekarang di Medan. Kakak pun tambah sakit. Iya pasti. Dia pun tambah sakit. Gak buat apa-apa. Mana lebih parah. Iya. Udah. Udah. Jadi supaya kalau memang kakak merasa. Mau untuk menolong mama. Mau kakak maafkan mama. Saya udah berusaha maafkan. Udah maafkan saya dok. Udah maafkan itu gak kayak gini. Iya. Sekarang dilukai lagi dok. Iya. Kalau kak maafkan itu artinya. Yang dulu. Yang sekarang masih. Yang belum dia buat. Yang belum dia lakukan. Nah itu memaafkan. Yang belum. Yang saya maafkan. Hari ini sama yang belum dia lakukan. Jadi saya maafkan. Iya. Ya udah. Jadi dapel. Kupikirin yang hari ini dimaafkan. Bahaya belum juga. Kan jadi yang baru tadi dok. Iya maafkan lagi. Belum ada beberapa jam. Dia buat apa tadi coba contoh. Apa dok. Buat apa dia tadi misalnya. Ngomong kasar. Semua dok. Semua ya. Anggaplah ngomong kasar. Aku mau ngajarin. Maafkan di gimana. Hari ini aku ampuni kamu. Karena ngomong kasar. Udah. Besok-besok pun. Kalau kamu ngomong kasar. Wampuni. Itu namanya memaafkan. Tadi saya sempat ngomong. Kan dikutuk-kutuk saya kan. Maaf ya ma. Saya bilang gitu. Aku sudah sudah. Sudah membenteng diriku. Sudah bebas kutuk. Aku ma. Aku bilang gitu. Aku sudah enggak. Enggak gitu. Oh diam kau pak. Tanya gitu. Ya terlalu pula saling perang. Perang kaitan kita. Enggak. Karena kan dikutuk dok saya tadi. Saya dikutuk katanya. Apa katanya. Saya kan dari kecil ya dok ya. Udah umur lima tahun cek. Lebih lah gitu. Saya bilang lontek. Nah iya aku paham. Sekarang aku tanya. Apa kita membenteng kita dari kutuk dengan cara seperti ini. Hanya satu cara membenteng kita dari kutuk dengan mengampuni. Ini gak usah dibalas gitu. Ya jangan balas lah. Gak usah balas pak. Mengampuni itu adalah. Tidak melakukan apa-apa. Membiarkan saja. Ya udah. Bahkan kita gak nanya di otak kita. Kok kayak gitu dia. Gak perlu nanya. Itu memang mengampuni. Kenapa gak perlu nanya. Kenapa gak perlu nanya. Sepenalin orang gila. Nah. Orang gila. Buat yang baik. Buat yang jahat. Sama semua. Gak baik sama dia. Ya. Ya. Itu kalau rusak otaknya udah parah. Jadi otak kita itu ada. Udah. Biar paham aja kakak. Mana tahu gak bisa mengampunnya. Ini otak kita nih. Bagian yang merah itu. Itu pusat perasaan kita. Marah. Kesal segala macam. Itu disitu disimpan. Mana perasaan yang paling banyak kita simpan. Maka itu akan menjadi diri kita. Ada orang yang memang udah begitu. Kenapa begitu. Bukan karena. Kadang bukan maunya dia. Mungkin dia dulu sakit hati sama bapak. Merasa gak dikasih uang. Alah. Masih gak tau aja kalau istri-istri ini. Kalau udah gak dikasih uang sama suami kan marah. Kena anaknya. Kena anaknya. Kena anaknya. Sampai sekarang. Kalau lahir anak ini gak tanya pula ya kan. Hahaha. Betul juga ya kan. Di saat dia mungkin merasa butuh uang dari suami. Kok malah lahir anak. Awak butuh uang lu. Bukan butuh anak tambahan. Misalnya. Artinya. Gak usah kakak tanya. Mau kayak gitu mamaku. Udah gitu. Sekarang kalau kita mau mengobati dia. Itu sama bapak. Dia kan udah menerima banyak yang pahit. Di otaknya. Maka kita mau memberikan yang. Manis untuk dia. Oh ya. Bagaimana mungkin kakak bisa memberikan yang manis sama dia. Kalau kakak gak memaafkan dia. Terlebih dahulu. Maka aku bilang tadi. Yang baik pun semua tujuan kakak kasih sama dia. Mak. Diet kau mak. Jangan makan ini mak. Dianggapnya apa itu tau. Dianggapnya balas dendam. Makanya. Sadar kakak itu. Eh. Yang bisa mengubah hatinya. Adalah kakak siapa siapa. Ih. Kayak gak pernah ada kurasakan orang bersabar sama aku. Kecuali dengan aku. Adalah kakak itu. Adalah kakaknya dari PRB. Jadi saya nanya berapa. Si. Ini juga. Sikiater itu hanyalah jalan. Kalau udah gak tau lagi membuat apa-apa. Karena kakak bilang tadi harus berangkat. Berarti sikiater. Tapi kalau memang kakak memilih untuk disini ada kesempatan. Sabarlah kakak sama mama. Buktinya sabar dimulai dari memaafkan. Ya. Udah sama makku kau. Angkuhu. Ya mak. Angkuhu. Ya mak. Angkuhu. Ya mak. Ya mak. Gak mau aku. Ya mak. Gak apa-apa mak. Siapkan aja ini ya mak. Lemah-lembu. Kalau udah terlanjut diamakan ya udahlah. Ya udah. Kan ada Tuhan. Apa hidup kita ini ditentukan kadar gula. Kata-kata Joseph. Gak pernah bilang kadar gula menunjukkan hidup. Hahaha. Hidup ini tuh bukan tukang. Ada orang di sana 600 pengunggulannya. Setahun ini gak mati-matinya. Berarti yang kemungkinan. Kalau lihat dari dokter ini. Paling baik berarti kalau nanti. Mas ada panggilan dari Jakarta. Mama saya aja. Kalau Nenok udah sanggup. Tapi kalau belum disini sama saudara dulu. Iya harus. Oke. Karena banyak kakak korbankan lho. Ini abang udah baik kali lho. Banyak lho. Udah. Syukurin dulu. Dengan apa. Macam mana si suami bisa memaafkan kakak. Pakailah rasa dimaafkan suami itu memaafkan mama. Jangan sia-sia kan suami kayak gini. Gitu aja mau kemungkinan. Amin. Itu pikir itu ya gitu. Karena dia enak dok. Makasih. Kalau ngomel-ngomel gitu. Di kamar aja. Terus kata gini. Kalau ada papa nanti kan. Kamu sebagai apa kamu bilang tuh. Sebagai. Awangnya lah. Ya iya. Kan anaknya kan. Awangnya lah. Kadang-kadang kayak anak-anak. Nanti kita pergi mak ya. Saya bilang. Nanti kita beli itu. Satu hari dok. Iya gapapa. Kamu sabar kan. Tapi tiba-tiba. Besoknya saya bilang. Nanti kita ke Jakarta. Nanti biar mama makan enak sana. Sekarang di diet aja. Satu hari dok. Begini. Jangan mengatur mama. Satu hal yang dia gak akan bisa terima. Diatur. Percaya pak. Karena dia lagi pahit. Diingatkan. Diingetin aja. Tapi kalau selanjut ya. Diingatkan pun gak usah. Oh gak usah. Siapkan aja sih. Udah. Oh gitu. Sudah kan lu buat dimakan semua. Udah biarin aja. Kemarin makan buah dokter. Aduh. Biarin dulu. Oh. Nanti dia udah lemas hatinya. Udah terotak dia. Baru kok apalah dunia. Oke. Tambah bahagia gue ya. Kita buat dia dulu. Merasa bahagia. Supaya apa yang kakak berikan sama dia. Itu bisa dia tangkap. Kayak gue bilang tadi. Orang dia. Lagi gila ngamuk-ngamuk. Kakak kasih nasi. Nasinya yang kakak kasih loh. Bisa dilempar kakak. Karena dia lagi gila. Otaknya sedang banyak terisi dengan hal-hal yang. Kemaraan. Kemaraan. Kekecewaan. Semualah yang negatif. Enggak ada enak-enaknya lah hidup ini. Dia bisa disembuhkan orang gila. Bisa. Wajib diberikan obat anti gila. Obat anti gila itu apa? Dinolkan semua otaknya. Nget. Lalu dibangunin pelan-pelan. Tapi bangunin harus dipastikan dia di rumah Sakiji. Lalu dipertemukan dia dengan orang lain. Perawat. Perawat harus memberikan perhatian sama dia. Supaya dia ingat lagi rasa jadi manusia. Kalau orang tua kita. Kan masih tau dia. Dia tau siapa kakak. Dia kenal siapa orang segala macem. Cuma masih terlalu banyak pikiran negatifnya. Kebenciannya masih banyak loh. Jangan kita tanya kok kayak gitu mama. Itu dia udah tanpa sadar. Yang dia tanam dulu kebencian. 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 Kekecewaan. 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 Obatnya apa? Obatnya kasih sayang. Dari siapa lagi dia dapat kasih sayang? Coba. Dari siapa? Kalau bukan dari kakak. Jadi dia bukan perlu obat dari kakak. Bukan perlu diet dari kakak. Dia tuh nulisanku. Obat nulisanku. Insulin nulisanku dokter. Jadi kalau misalnya kelewat-kelewat gitu. Ya udah lah. Diarin aja lah gitu ya. Raporan sama akhirnya semalam. Karena aku oke-oke aja. Karena aku paham. Ini kalau udah masalahnya stress. Kita hadapi dengan stress. Tambah stress. Santai aja. Kira-kira udah. Nanti kalau udah lemas dia. Pasti mau dia bawa ke rumah sakit. Baru. Baru. Baru bawa lah. Baru kitra. Baru diajar. Semalam gak banget dok. Hah? Udah lemas banget semalam. Iya kan. Itu lemas pura-pura loh. Tapi bilang gini. Telepon dulu si Anu. Lihat foto dulu aku dalam tali. Itu namanya lepas pura. Karena ada maunya. Lah. Kami kan udah duluan kayak gitu. Apu kami kayak gitu loh. Abis lemas tiba-tiba. Ngamuk tiba-tiba. Tapi sakit begini. Maka kalau aku dipanggil. Tengah dulu. Periksa dulu. Ah. Pura-pura sakit itu. Bila. Kalau masih marah-marah. Berarti masih pura-pura. Ini kan marah kan tadi kan. Udah pura-pura sakit itu. Maka kalau terpaksa aku datang. Pasti bilang. Apu tadi marah. Apu tadi marah. Apu ya. Apu ya. Apu ya. Apu ya. Apu ya. Apu ya. Mas. Dang'at dong ya. Yaudah. Kita ikhlas aja dibilang gitu. Yaudah pun. Hanya tim bisa kumpul gua. Makasih ya pun. Dihakun. Stop mau. Bagus mumpul. Iya. Kita harus bisa. Mengobati dia. Dengan apa. Yaudah. Kita ampun dulu lah ya. Udah. Ampun ya pun. Udah, udah kaya gitu lah pun pengawa. Ya. Dota wari itu sama dota macht itu di luar ya dong? Ya duh. Jadi kakak lunduh, sabarlah sama makhluk. Ya udah berarti, ya gitulah. Terus obat kemarin itu kan dokter kasih 30-10, tapi waktu di live-nya dokter 20-20, yang bener mana ya doknya? 20-20 boleh, 30-10 boleh. Nah kok 30-10 dia lapar tadi dirinya. Oh ya pantes. Terus katanya sekarang kok lagi dibanding obat yang sebelumnya sama obat sekarang itu kayaknya makannya sekarang udah kayak orang lebih rakus gitu ya dok ya? Berarti sekali aja buat, 20 sekali aja. Pagi, siang aja. Karena lebih kuat memang insulin yang tipe ini. Jadi nggak usah mempengaruhi itu dok, maksudnya mempengaruhi lemesnya. Dia kan berpikir, kalau dalam pikiran dia, kalau suntik, aman gulanya gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi tipe insulin yang aku kasih ini, bukan tipe kalau banyak, aku suntik banyak, nggak bisa. Hitungannya itu beda. Kalau memang udah niatnya diet, kita buat sekali, 20. Siang sekali. Dia nggak, nggak bisa diet, diet, diet. Belum tahu. Kan dia, kalau dua kali kita suntik, rasa laparnya kan pasti masih muncul. Karena gulanya kita turunkan kali. Makanya udah lah kasih sekali aja, 20 sekali. Siang aja itu. Siang aja itu. Malam, sementara nggak? Tapi kan kemarin hasil dokter, saya bikin di lab, tinggi semua masih dok. Kenapa ya dok ya? Kalau itu kan pemeriksaan itu kan dipengaruhi beberapa bulan itu. Nggak, yang satu hari kemarin dok. Yang dari Prodia kan saya kirim sama dokter tuh. Terus, dua hari yang lalu saya cek yang saya kirim itu sama dokter juga kan. Kok tinggi gitu? Sampai kolestronnya juga tinggi. Nah, sedangkan dokter kan sudah memberhentikan simpastatannya kan sudah sampai 7 hari. Saya juga masih ada stok tapi saya simpan itu. Kalau kolesterol bisa kita kasih 30 hari kalau udah ada hasil kolestronnya, Pak. Tapi bukan mau kasih di 30 hari sekarang. Kan bisa dikasih karena nggak ada datanya. Nggak ada hasilnya. Oke, kemarin kan saya kirim ada dokter. Iya kan ini misalnya mau dikasih. Nggak, maksud saya kan nggak usah pakai BPJS umpamanya. Ini kan saya kemarin ada kirim sama dokter. Nah, kemarin juga saya kirim ada dua hari yang lalu. Tadi malam saya kirim hasilnya ada lagi. Apakah saya kasih malam setelah dua jam setelah obatnya gitu. Simpastastin itu kan 20 miligram ada. Nah, gitu-gitu. Supaya, karena tinggi sekali dok gitu kan. Tinggi sekali dia, 265. Iya, nggak apa-apa sebenarnya. Kepada yang kakak ini sekarang belum bilang bilang. Karena gini dok, saya disalahkan. Adik saya kan dokter di sana. Sabar. Ampuni aja semua orang. Siapapun mau nyerahkan kita iyalah. Ini kenapa dikasih ini saya bilang. Sampai telepon lagi di sana semua dokter-dokter. Saya bilang, ini sesuai dengan dokter lho. Saya bilang gini. Apa-apa maksudnya dokter. Ini benar nggak dok? Karena saya takut salah-salah memberikan itu gitu lho kan. Nggak semua obat itu langsung efeknya kayak makan cabai. Sabar aja. Kita stick aja dulu. Yang pertama kali harus kita atasi, stress. Kalau udah stress, mau obat apapun. Nggak bisa. Kalau menurut dokter, masuk ke cuci darah itu pergerakan berapa lama? Panjang lagi. Masih panjang ya? Kalau ngeliat kondisi mama kemarin. Yang terkontrol itu perlu 10-5 tahun paling cepat. Baru dia jatuh ke cuci darah. Kalau kondisinya mama kemarin, kira-kira? Nggak bisa tahu kita. Berapa lama dia nggak terkontrol gula kan nggak tahu. Tapi kalau setahun, masih ya. Kalau masih gitu, belum. Masih aman lah ya. Masih kuat dia. Orang kok udah mau cuci darah itu. Udah nih, tahu itu. Mulai dari pagi sampai sore lihat tahu itu. Terus dia lemas, 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 lemas. Ini kalau masih jago marah, nggak akan masuk ke cuci darah itu. Oh, lega. Itu yang saya takutkan dong. Saat tiga ternyata anfal kan? Saya tahu kan anfal, jadi kami disalahkan. Terus cuci darah. Karena dokter bilang, ini kan cuma kita meruntur waktunya aja. Bisa satu tahun. Bisa sebelumnya. Aduh jangan-jangan, nanti pindahin mama. Saya langsung cuci darah. Kasihannya yang jagain di sini. Bingung bawahnya kan? Ya kalau pun itu terjadi. Nggak ada yang bisa mencegah. Saya jujur, kasihan. Kadang ngeliat kalau CCTV udah mondar-mandir. Ya Mas, udah jalan-jalan ajak mama. Itu gitu loh. Tapi kalau jenggernya keluar, saya pusing dokter. Aduh Tuhan Yesus, ampun aku Tuhan. Jadi kalau kakak mau ikut dalam pengobatan mama, kakak harus berubah. Kalau kakak kayak gini terus, udah tambah stres orang. Paham pas itu. Bahak-bahahan kalau aku ngomong ke kakak. Ini namuang! Tampah sakit pas itu. Kakak harus belajar. Belajar dulu, jadi lemah-lembut. Baru membatin mama. Lain itu enggak usah. Mau kakak tanya. Enggar! Ini enggak bisa dok. 언gak digunakan. Enggak membatin. Jadi tanda memubati Sabar kata Sama Sabar Oke 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 lah Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama semua mama Yes Yes Sorry kaku Semalam Amat dulu Enggak Makanya cari abang ngobrol awa Enggak Kan semalam kan Awa ikut Dampingi yang katanya Mau auji farmasi ternyata jadinya melenceng Maka aku mau kasih tau abang dulu Enggak tau lah ya bener atau engga Nanti bakalan ada tim besar lagi Kan semalam aku masih ingat Yang apotekar yang agak kritis selalu minta SPO Yang waktu pertemuan pertama Yang bulan 1 Yang pas kita rangram ya Iya kan ada satu kan Yang apotekar Bapak itu Semalam dia datang sendiri bang Jadi semalam Dia ngotot Dia kan mau mencari bukti Bukti fiktif yang tidak dapat Dia menganggap kita membuat Yang biling fiktif gitu-gitu Padahal kan gak ada Yang biling fiktif yang Yang biling fiktif yang